Army of God, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan hari ini. Masuk hadiratmu Tuhan. Dengar korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku nampai keanggungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan. Suju di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Masuk hadiratmu Tuhan. Masuk hadiratmu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Hadapan hadiratmu Tuhan. Ku nampai keanggungan. Yesus, Yesus. Yesus, ku sembahkan. Suju di hadapanmu. Kedinginan dalam hidupku. Kedinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus. Ku sembahkan. Suju di hadapanmu. Suju di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Kami bersama ku Tuhan. Kami akan pujian dan hormat. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Masuk ke hadapanmu, Yesus. Tuhan, Buklucara Bukitara Bukitara. Ya Tuhan. Tapi semangat kami puja namamu Yesus Keinginan hati kami Tuhan Syakadadadadamu Kiradadadadamu Angkat hatimu semangat Semangat Kami ndangak hatimu Kiradadadadamu Sekadadadadadamu Kiradadadadamu Kiradadadadamu We want you come We want you come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come Your Spirit Let Your Spirit touch Kira-na-na-na-na Kira-na-na-na Kira-na-na-na Kira-na-na Ooh Come, Your Spirit come Come, Your Spirit come Sing it loud, I'm not enough I'm not enough Unless You come Will You meet me here again? Oh, God Cause all I want Is all You are Will You meet me here again? I'm not enough I'm not enough Unless You come Will You meet me here again? Cause all I want Cause all I want Is all You are Will You meet me here again? I'm not enough I'm not enough I'm not enough I'm not enough Saya tidak cukup, saya tidak cukup Jika kamu datang Adakah kamu berjumpa di sini lagi? Karena semua yang saya inginkan Adakah kamu berjumpa di sini lagi? Tidak untuk satu minit, tidak untuk satu minit Adakah kamu berjumpa di sini? Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak, Tuhan, Tuhan Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak untuk satu minit, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini Tidak di tempat ini, Tidak di tempat ini One more time, I'm not enough. I'm not enough. Unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? One more time, break. Woo! 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 Let's clap with our hands together. Come on! Buat firmanmu menemukan. Kau Allah Immanuel. Allah. Jangan percayaan dengan tangannya tinggi-tinggi. Let's sing! Perkuatan ajakmu nyata. Puji saat masih terkejakan. Kau kekuatan dan pelindungan. Kuat tanganmu menopang. Kunya namamu terpaksa. Aku pemenang sebab kau Allah yang bertindak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. enacting tanganmu melabungi IMPU. Kau Allah Immanuel. Perkuatan AJAK, punyata. Puji saat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan. Ku luar tanganmu menopang Mulia namamu berkuasa Aku pemenang Bakal ala yang bertindak Mari angkat tangan sama-sama Tak perlu aku khawatir Ini iman kami Tuhan Tuhan berjanjikan menyertai Kuatkan dan ku tegurkan hati Tuhan pegang kendali Tuhan pegang kendali Perbuatan ajar pun nyata Puji saat masih kau kerjakan Kau kekuatan dan perlindungan Ku luar tanganmu menopang Ku luar tanganmu berkuasa Aku pemenang Kau kekuatan dan perlindungan Ku luar tanganmu menopang Puji saat masih kau kerjakan Kau kekuatan dan perlindungan Ku luar tanganmu menopang Mulia namamu berkuasa Aku pemenang Aku pemenang Sebab kau Allah yang bertindak Yang percaya sanakan Haleluya Yeah Army of God masih siap untuk bergoyang Amin Ada sempat cita di tempat ini kan Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibanggirkan Hidupan kau Dan ini hanya untukmu Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Naikkan syukurmu Come on Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Memilihkan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibanggirkan Hidupan kau Dan ini hanya untukmu Jemaat siap bergoyang Amin Yang sedangkan boleh mengatakan Jesus Come on Boleh angkat tangannya Dua-dua Dikepalkan Diputar Diputar Oke Siap ya Bergoyang bersama kita Amin Come on In one Two Three Go Putar Putar Kanan Kemang Putar Kiri Ayat Putar Balik Kemang Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuli Memilihkan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibebaskan Dibanggirkan Hidupan kau Dan ini hanya untukmu Ku tak akan berhenti Meringihkan namamu Dibebaskan Dibanggirkan Hidupan kau Dan ini hanya untukmu Hidup yang kini Dan ini hanya untukmu Amin Berikan syukur-syukur kemuliaan waktu lain Lebih nasihat lagi gelap Haleluya Semoga saya persilahkan untuk kembali duduk Oke Selamat menikmati Wah 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 Loh Kok 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 mereka pergi makan gak ngajak-ngajak aku sih Wah Gak bener nih Wah Ini pasti Mereka sengaja sih Gue gak ngajak kamu Soalnya Mereka sudah gak peduli sama kamu Iya Mereka kok gitu sih Aku nih padahal temannya mereka juga loh Udah Gak usah berpikir negatif dulu Bisa aja kan Mereka gak sengaja ketemu Terus pergi makan Pasti mereka udah janjian duluan Iya Jangan sih Wow Jangan dengerin dia Gak Tetep berpikir positif ya Bisa aja mereka tuh gak sengaja ketemuan Terus lapar Terus mereka pergi makan Sambil nyunggu hujan Kan sekarang lagi musim hujan Enggak Kamu salah Salah itu Salah Salah gimana Kan bisa aja kan Jangan kejadiannya emang seperti itu Pikiran kamu tuh gak masuk akal Gak masuk akal gimana Kamu tuh negatif terus Nih Kalo kita mikir itu Yang realistis Kamu kira Hidup ini tuh drakon Eh Kamu itu yang penuh drama Kamu itu ya Kenapa jadi kalian berantem sih Kalian berdua itu bagian dari diriku juga Iya iya Sorry 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 Ya maaf bun Yaudah sana baikan Lanjut mikir nih Oke Aku mulai ya Aku mulai lagi Coba sih Wok Sekarang kita pikir baik-baik Ya Kamu kira Hidup ini Itu sesinetron Dan sekebetulan itu Kalo dua orang Gak sengaja ketemu di satu tempat Masuk akal Ini empat orang sih Wok Empat orang Gak sengaja ketemuan di satu tempat Gak mungkin kalo mereka gak janjian dulu Ya bisa aja kan kebetulan Gak masuk akal lah Nih si Wok Nih si Wok Coba kamu nyanyi Ya Mungkin Kamu ada salah sama mereka Jangan si Wok Jangan inget yang buruk-buruk Tetep pikirkan di hal yang baik Dan berkenan aja Jangan dengerin dia Itulah kenyataan Mungkin ya Wok Mereka sengaja gak ngajak kamu Soalnya mereka akan rasa rugi Kan kamu makannya banyak Terus mereka sengaja nge-post Soalnya mereka gak mau repot-repot bilang Mereka gak mau temenan sama kamu Benar gak? Ya gak gitu juga Jangan ngadi-ngadi kamu Nih Mereka itu punya rasa aman sama si Wok Jadi mereka yakin si Wok gak akan berpikir aneh-aneh Hei Kenyataan itu sudah terpampang di depan mata Kamu gak usah bela-bela Si Wok Sekarang saatnya kamu tunjukkan Kalau kamu bisa bahagia tanpa mereka Seperti mereka bisa bahagia tanpa kamu Bener gak Wok? Bener gak? Bener Mereka memang sudah gak peduli sama aku Mulai sekarang Aku gak akan berteman lagi sama mereka Wah, wah, wah Eh, wah Dipanggil lari aja Wah, kenapa sih? Lah Kenapa sih? Kamu itu loh minggu lalu sedih Minggu ini marah-marah gak jelas Cepet tua loh kamu Kamu itu kok ada apa-apa tuh cerita Kenapa, kenapa, kenapa Aku dengerin Ngapain aku cerita-cerita sama kamu? Lah, kalian pergi gak? Pergi makan gak ngajak-ngajak aku Oh, yang masalah foto bareng berempat tanpa dirimu Ya ampun, wow Itu mas sudah aku chat Coba aja Cek handphone-mu Coba, coba Gak mungkin Coba lihat Terus Nah, nah ini, ini, ini Nah Sudah kan Kami yang gak baca, wow Ya gak Aku yang ngambek nih sekarang nih Ya Ya kan? Ya Makanya Jangan overthinking, wow Overthinking tuh gak baik loh Tapi Vin, aku tuh Aku sering loh kayak gini Cuma aku gak ngerti Gimana caranya aku mengatasi overthinking ini Ini Nah, wow Gimana kalau misalnya hari ini kita tanyakan Sama pester kita yang hari ini begitu luar biasa Tau gak? Pester kita yang gaul Keren abis Pokoknya Gimana kalau kita panggil bareng-bareng aja Boleh Kita panggilkan Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa Untuk pester Mill Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa Wah, bener nih Iya Hari ini pester Mill datang ke tempat ini, wow Oke, aku kalau gitu sekalian mau tanya-tanya Oke, aku juga Mantap Mana ya pester Mill ya Pester Hadir, hadir Nah By the way, kecamatan aku keren banget ya Silahkan duduk pester Oke, oke Silahkan duduk pester Gimana kabarnya pester Mill? Baik-baik, luar biasa Nah, pester Hari ini mau tanya banyak hal nih Karena temenku ini sering overthinking pester Mill Tadi aja, dia marah-marah Minggu lalu dia sedih pester Mill Masa dibadi bawah gitu gak ada angin, gak ada hujan Dia sedih pester Mill Tuh, tanya tuh silahkan Iya deh, kalau gitu Pester, aku mau tanya Sebenernya tuh Apa sih perbedaannya overthinking sama antisipasi? Oke, hari ini kita mau belajar apa sih sebenernya? Overthinking Tentang overthinking Boleh saya lihat catatan ya? Boleh, pester Saya juga lihat catatan pester Oke Bisa tolong gak temen-temen yang di sound Untuk suara temen-temen ini bisa keluar di depan ya Karena saya gak kedengeran Oke, tadi pertanyaannya apa? Ulangin lagi Ulangin Jadi tuh Apa sih sebenernya perbedaannya Overthinking sama antisipasi? Oke Kalau dari saya ya Overthinking sama antisipasi itu beda banget Sangat-sangat berbeda Bedanya tuh dimana sih? Bedanya dari awal start Pertanyaan 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 Dipada dalam pemikiran kamu Nah, jelas sekali dari diskusi itu Pertanyaan yang berbeda adalah Kalau yang overthinking itu pikirannya tuh selalu negatif Oh Ya, jadi mulanya Kalau overthinking Base-nya, landasannya tuh selalu negatif Apalagi ya Selalu khawatir Selalu mulanya tuh takut gitu ya Takut Terus apalagi Disini mungkin Perbedaannya Kadang-kadang Curiga Nah, itu biasanya Tipe-tipe orang yang overthinking Nah, itu satu Nah, kalau Orang yang mau antisipasi Landasannya itu Hal yang positif Jadi, kalau orang antisipasi itu Hopeful Selalu penuh dengan pengharapan Selalu Ingin membuat Jalan keluar atau tindakan Itu selalu Logical Kalau tadi yang Overthinking itu Kadang-kadang Illogical Gak bisa masuk akal Gak bisa Apa, ditegur orang Malah Malah galakan dia Gitu ya Jadi, kalau orang yang Antisipasi itu Selalu punya rencana ke depan Selalu lebih berpikir tentang Persiapan Preparation Bicara tentang Apa yang ingin dicapai Gitu Jadi, satu hal yang Sangat-sangat positif Jadi, kalau antisipasi Positif banget Sedangkan yang Overthinking itu Basenya Awal dari Pemikirannya itu Negatif Nah, dari situ Berakar deh Hal-hal yang Yang Gak bagus gitu Kurang lebih begitu Nah, Pester Kita kan sering galau Nih Pester Apakah aku ini Overthinking atau Enggak ya Apakah aku ini Berharap atau Ini pikirannya Yang berlebihan Apakah ini Kekuatiranku atau Apa, Pester bisa gak Tolong disebutkan Kira-kira nih Konkretnya itu Tanda-tanda awal Kita kena kejala Dari Overthinking itu Apa, Pester? Ya, tadi kan saya Sebutkan Tanda-tanda Dari Orang yang Overthinking tuh Kalau kita Berpikir misalnya Ada satu kejadian Tadi kan Di-trigger dari Satu postingan Dari satu postingan itu Ketika kita Ada curiga Ketika kita Berpikir negatif Itu Satu tanda-tanda tuh Tanda-tanda bahwa Bahwa Kita ini Overthinking gitu ya Dan kadang-kadang ya tadi Saya bilang Pikiran kita itu Gak bisa dibilangin Sama orang lain Orang lain di sekitarnya Di sekitar kita Bisa ngeliat kita ini Lu baperan deh Lu Apa Kebanyakan Mikir terlalu jauh deh Gak perlu Sebenernya mikir-mikir Seperti kayak begitu Nah, kalau udah ada Tanda-tanda Seperti itu Itu tandanya Bahwa kita ini Overthinking Dari apa Dari kejadian yang Yang simple mungkin Di dalam kehidupan kita Nah, terus disitu kan Khawatir Gambar diri jadi Hilang gitu ya Terus Yalah temen-temen gue jadi Gak suka sama gue gitu Jadi Mikirnya Ke hal-hal yang lebih ke negatif Itu Tanda-tanda kalau orang Sedang overthinking Ya Nah, kalau misalnya nih ya Pester Bisa gak sih Apakah overthinking itu Sebenernya Dipicu Itu Itu karena ada Trauma mungkin Di masa lalu Mungkin bisa juga Ya Menurut saya bisa juga Mungkin kita pernah Dikecewakan sama orang Kita mungkin pernah disakiti Kita mungkin Apa ya Ngalamin hal-hal yang buruk lah Dalam kehidupan kita gitu ya Mungkin itu juga bisa jadi Salah satu Pemicu kita jadi Hati-hati Dan bahkan Hati-hatinya terlalu Hati-hati Sampai gak bisa Melumpuhkan Gitu ya Itu orang-orang yang Overthinking Tapi juga saya bisa ngeliat Ada orang-orang yang Kepribadiannya Atau Karakternya Memang Tuhan Desain itu Berpikir Jauh lebih Panjang daripada Orang-orang yang lain Berpikir jauh lebih Kompleks Dari orang-orang lain Contohnya Saya sendiri gitu ya Saya ini orang yang Sebenernya kalau dibilang Overthinking Tapi overthinking yang Antisipasi tadi ya Yang positif gitu ya Saya berpikir tuh Jauh banget Kompleks banget Kadang-kadang Tuhan kasih Kemampuan di Dalam diri saya Untuk bisa Lihat jauh ke depan Contoh Saya itu udah Nyicil rumah Itu Karena takut Gak bisa beli rumah Itu dari Umur 22 Jadi Orang-orang baru lulus kuliah Belum mikirin Soal KPR Saya tuh udah KPR rumah Jadi karena takut gitu ya Nanti kalau menikah Gak punya rumah Nanti itu Gimana gitu ya Jadi Saya sendiri orang yang Kalau dibilang Overthinking Tapi overthinkingnya Diarahkan Kesatu yang Positif Dari karakter saya Memang Ngelihat Wah nih kalau ke depan Ini kalau diginiin terus Gitu ya Itu pasti akan jadi Sesuatu yang Ujung-ujungnya Gak bakal bagus Gitu ya Nah karena saya punya Kemampuan itu Saya berpikir Dan mempersiapkan Hari ini Anak saya Belum Anak saya Anak AOG juga nih Ada disini gitu ya Belum selesai kuliah Gitu ya Tapi saya sama istri saya Sudah mempersiapkan Istilahnya Pekerjaan mereka Nanti kalau udah lulus kuliah Kita mempersiapkan Rumah juga Untuk mereka Sampai mereka udah selesai Atau mau menikah Gitu ya Jadi berpikirnya Sepuluh tahun Dua puluh tahun ke depan Is it over thinking Iya Tapi Digunakan Untuk sesuatu yang Positif Gitu ya Jadi saya secara Kepribadian Secara karakter Juga orang yang Over thinking Gitu Tapi Gak baperan Jadinya gak baperan Jadi Tadi kan ditanya Mungkin bisa dari trauma Iya Tapi juga mungkin Dari desainnya Tuhan Dalam diri kita Untuk kita Ada karakter Atau pribadian Yang over thinking Itu Kurang lebih begitu Oke Pastor Nah Pastor Dengan Selain trauma tadi ya Tapi kan Dengan bertambahnya umur kita Nah seperti anak-anak Sekarang itu kan Dari kuliah Lalu bekerja Adon dari SMA Lalu kuliah Nah dengan bertambahnya umur itu kan Pikiran kita Semakin banyak yang kita pikirkan Gitu Pastor Lingkungan juga Bisa Apa ya Mempengaruhi kita Membuat kita tuh Semakin banyak pikiran gitu Dan Masa depan gimana ya nanti ya Terus nanti kalau ini Begini gimana Ini begini Gimana Pastor Untuk Kita tuh mensiasatin Dari itu semua Selain kalau misalnya Trauma di masa lalu Kita gak punya nih Tapi Over thinking ini datang Karena lingkungan kita Himpitan ke masa depan itu Kayak Takut Gelap dan sebagainya Iya Normal sih Kalau kita khawatir Kita takut gitu ya Jadi Strategi yang biasanya Saya Lakukan Kalau Saya lagi Wah ini Sesuatu pikiran Yang mengganggu saya Yang membuat saya Down Yang membuat saya Wah pikirnya terlalu jauh gitu Yang saya lakukan Kan adalah biasanya Saya Diam Berdiam diri gitu ya Kayak tadi tuh ya Ada debat Debat Nah debat Debat itu kan Kelihatan kan Kelihatan sekali Conversation Di dalam pikiran kita Di dalam pikiran kita Nah Saya juga ambil disiplin Kalau itu terjadi Ya udah Yang ada di pikiran Saya tulis aja Tadi kan Pasti yang buat ini kan Ada skripnya Ya udah Saya skrip aja Saya buat Buat skrip Dari Apa yang mungkin Negatif Bisa terjadi Setelah Semua kekhawatiran saya Semua ketakutan saya Semua yang Saya gumulin Saya tulis gitu ya Saya tulis Aja gitu ya Kan gak ada yang bener Gak ada yang salah Karena ini kan pemikiran saya sendiri gitu ya Lalu yang Positif Yang harapan saya Yang saya ingin capai Visi dalam kehidupan saya Itu saya tulis juga gitu ya Nah saya kombinasikan Saya lihat Karena Banyak banget di pikiran kita Dan kalau itu terjadi Kita Punya sesuatu yang kita bisa baca Sesuatu yang kita bisa evaluasi Sesuatu yang bisa kita Ah kayaknya ini Terlalu berlebihan Islanya gitu ya Nah kalau memang itu jadi masalah juga Saya berusaha Setelah menulis Tadi ya Kekuatan Yang positif gitu ya Sesuatu yang negatif Ditulis semuanya Saya biasanya Renungkan Kalau Saya Tidak bisa ketemu jalan keluar Dari apa yang saya tulis itu Saya mengucap syukur Di sekeliling kita kan Pasti ada Teman Pasti ada Orang tua Pasti ada kakak rohani CGL Ada pemimpin rohani Nah Biasanya saya lakukan Saya bawa aja ke mereka Saya mikirin ini nih Tentang masa depan saya Dan saya ada kekhawatiran ini Nah karena udah ditulis gitu ya Saya bisa Ceritanya Gak berdasarkan flow Tapi ya udah berdasarkan Apa yang saya tulis Menurut Menurut kakak gimana Menurut pastor bagaimana Menurut mama bagaimana Menurut papa bagaimana Atau temen gitu ya Menurut lu gimana gitu ya Nah Banyak dari kita Bisa ketemu jawaban Kalau kita mau Konsultasi Atau cerita Sharing ya Curhat Tapi bukan hanya sekedar curhat Untuk bisa Perasaan kita lega gitu ya Tapi curhatannya itu Adalah untuk bisa Bener-bener menemukan Solusi yang tepat Buat itu Nah ketika udah dengerin mereka Nah Kan ini kan ada catatannya Dicoret aja yang gak perlu Nah ini saya gak perlu khawatir Coret Nah disini Saya perlu Berharap hal yang ini Lingkari Ya Mungkin ada strategi Yang ingin dijalankan Ya tulis aja Ditulis lagi Dievaluasi lagi Apa yang menjadi kekhawatiran kita Ketakutan kita gitu ya Dan repeat that process Repeat that process Every time Setiap kali Kita mungkin galau Setiap kali kita mungkin Takut Ya itu Setiap kali kita Waduh Ini Ada sesuatu yang mungkin Saya Saya Khawatirkan Oh iya satu Sebelum ini ya Sebelum Proses ini terjadi juga Satu saya punya disiplin Disiplin saya itu Saya kasih nama Prinsipnya Alarm bell Prinsip Jadi ketika Ada Sesuatu yang Saya tahu nih Overthinking gitu ya Itu kayak Alarm itu bunyi Gitu ya Itu tanda bahaya gitu ya Tanda bahaya Jadi Saya juga harus Mengenali diri saya Ketika Ini terjadi Saya membunyikan Alarm bell Itu sendiri Jadi ketika tahu ini Ini bahaya nih Saya pencet aja Tombol Alarm ini gitu ya Jadi saya pencet Bunyi Artinya Ketika alarm bell itu Berbunyi Saya kayak Nyalain alarm gitu ya Kita Saya harus bangun Dan menekan Supaya alarm bell ini Mati gitu ya Nah Untuk menekan mati itu tadi Proses tadi itu ya Tulis lagi Konsultasi sama temen gitu ya Atau orang tua Atau pemimpin rohani Eliminasi semua hal-hal yang Gak perlu saya lakukan Highlight hal-hal yang penting Saya lakukan And repeat that process gitu ya Kadang bisa berhasil Kadang gagal Tapi kan Hidup ini Proses Proses untuk kita Semakin hari Semakin baik Jadi jangan Baper juga Jangan Overthinking juga Kalau Hari ini masih gagal gitu loh Hari ini masih Gak bisa Aduh kok gak Gak bisa gitu ya It's okay gitu ya Nah itu 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 yang saya lakukan sih Biasanya Tuh dengerin wow Jangan marah-marah doang Alarmnya dipencet tuh Biar gak marah-marah terus Iya Tapi bener sih Masalah yang tadi nulis Terus alarm bell principle tadi Baru belajar hari ini Sama Pastor Mil juga Cuma Gini Pastor Mau tanya juga Sebenernya tuh Apa sih Dampaknya Overthinking ini Hmm Ya Dampak dari Overthinking gitu ya Saya pikirkan Yang pertama gitu ya Overthinking itu Membuat sesuatu yang Sebenernya positif Itu jadi negatif Itu dampaknya Oke Jadi sebenernya sesuatu ini Bisa berguna Buat kehidupan kita gitu ya Tapi karena kita Overthink about it gitu ya Overthinking about it gitu ya Jadi sehingga yang positif Dipikir-pikirin Ya kan tadi kan Dialog ini Berkecamuk gitu Di pikiran kita Dari yang positif Bisa jadi negatif Terus apalagi Kadang-kadang Proses yang tadinya Cepat Itu bisa jadi lambat Ya Jadi Memperlambat Proses yang sebenernya Harusnya Cepat gitu ya Kita sebenernya Harus bisa buat Keputusan Hari ini gitu ya Tapi karena Terlalu banyak mikir gitu ya Keputusannya ini Terlambat Sehingga Gak bisa Dapat maksimal Dalam kehidupan kita Overthinking juga Kadang Mengecilkan Kesempatan yang besar Saya Ngucap syukur Saya Gak terlalu mikir gitu ya Dulu mikir Ini kalau Kalau nyicil rumah tadi ya Waktu masih Nyicil rumah gimana Bayarnya gitu ya Tapi puji Tuhan Waktu itu saya Ambil Keputusan Udah lah pokoknya Saya ambil sekarang Sehingga Saya bisa punya rumah hari itu Kenapa? Karena waktu itu Di Jakarta Lagi ada kerusuhan Tahun 98 Dimana harga rumah itu Turun semua gitu ya Kalau saya mikir terlalu banyak Ini gimana bayarnya Bukan berarti Gak mikir gitu ya Tapi kalau If I Overthink about it gitu ya Saya malah gak dapet rumah Dan hari itu Saya ngucap syukur Saya ambil Sehingga kesempatan itu Saya bisa dapatkan Apalagi ya Dampak dari Overthinking Overthinking itu kadang-kadang ini Mempersulit Mempersulit Proses yang mudah Sebenernya gampang Sebenernya simple Saya kan Hari ini Melayani di GMS ini Sebagai Sekum Sebagai general secretary Saya lagi banyak Melihat bersama Miss Mac juga gitu ya Pastor Mac Kalau panggilnya Miss Mac gitu ya Pastor Mac juga Kita lagi ngeliatin Semua proses kerja Kita sedang melihat Semua efektivitas Dari setiap department Yang ada gitu ya Dan kita bisa ngeliat Bahwa Ada proses Yang bisa dipermudah Tapi karena kita Terlalu Overthinking gitu ya Yang Yang mudah tadi Jadi ribet Nah Kalau disini Temen-temen Kalau lihat sesuatu Dalam hidupmu Sebenernya mudah banget Tapi ribet Itu tandanya Lagi overthinking gitu ya Dampaknya gitu Mempersulit proses yang Mudah Jadi kurang lebih begitu deh Yang saya Saya Bisa Jelaskan ya Buat temen-temen Hari ini Kalau dilihat Overthinking itu kan Banyak merugikannya kan gue ya Iya Daripada yang positifnya gitu Nah Apakah Overthinking ini Bisa disembuhkan gue? Tadi saya bilang Kalau trauma Ya harus disembuhkan Tapi kalau itu Bagian dari Karakter kita Dimana Tuhan Menciptakan itu Menjadi bagian Jangan My My term mungkin Dialihkan Dijadikan Sesuatu yang Positif Dijadikan Super power That's my super power My Overthinking Is my super power Sekarang hari ini gitu ya Karena Saya memikirkan Yang orang lain Belum 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 mikir gitu Saya udah mikir duluan gitu ya Saya udah lihat itu duluan Dan saya sudah mempersiapkan Itu duluan gitu Jadi kadang-kadang Kalau hari ini Kita ngelihat Departemen Atau apa gitu ya Saya lihat Aku udah lihat ini Udah dari kapan gitu ya Jadi Waktu awal Kayak 20, 30, 300 Gitu ya Saya bilang sama aku Philip The first Waktu saya hadir Pertama kali Datang ke Surabaya Lihat Gereja bisa Multiplasi Apa yang harus di Saya udah lihat itu 10, 11 tahun yang lalu Apa yang harus dilakukan Proses segala macam Yang bisa dikerjakan Sama-sama gitu ya Jadi kan itu Super power Menjadikan sesuatu Yang positif Di dalam kehidupan kita Nah tapi tadi Untuk mengubah Dari yang negatif Jadi positif Bukanlah sesuatu Yang mudah Mudah Kita perlu Tentunya kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan kita Kurang lebih begitu Oke Pastor Semakin seru ya Nah Kalau tadi kan Pastor Sempet bilang Ditulis Terus Bikin scripted gitu Dan lain sebagainya Tadi itu Sekarang Gimana caranya Menyortir mungkin Supaya Gak segala sesuatu Dipikirin Ditulis 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 Soalnya kan Kalau semuanya ditulis Bisa jadi Satu buku nanti Gak apa-apa sih Kalau saya documented Kalau hal-hal yang kayak gitu Ya saya tulis Saya banyak-banyak Kertas gitu ya Banyak Tergantung ya Cara orang berpikir Saya orangnya Masih manual Jadi I have books Kalau temen-temen tau Tulis Instagram gitu ya Saya juga tulisnya Pake buku Di buku, di kertas, segala macam Ditulis gitu ya Justru dengan adanya Record ini Data ini Kita tuh bisa belajar Dari Kesalahan kita Atau kita juga bisa belajar Dari keberhasilan kita Gak apa-apa sih Jadi banyak gak apa-apa Saya gak simpen semua Kalau udah selesai Ya udah buang gitu ya Tapi Make sure Kita Saya memastikan Bahwa Saya itu bertumbuh Dari hal-hal yang negatif Dari hal-hal yang gak enak Di dalam kehidupan saya Pelajarannya Pelajaran apa Yang saya bisa dapat Dari ini Sehingga saya Gak dua kali Ngelakukan hal yang sama itu Gitu gitu ya Jadi Proses Bertumbuh Itu juga penting sih Jadi Gak apa-apa kok Kalau kita Record Saya sebenernya Sebelum pindahan Catatan kuliah saya Sebenernya Saya masih punya Ya Catatan kuliah Yang gak kepake juga sih Sebenernya gitu ya But I record it Saya Kadang-kadang Saya buka Saya lihat Catatan kotbah Waktu saya Sell group Pertama kali Di tahun 1992 Saya baru buang itu Tahun kemarin Wow Karena rumahnya Udah gak muat gitu ya Jadi I still have That notes gitu ya Disitu Saya baca Saya lihat lagi Kebaikan Tuhan Terus saya lihat Oh saya bertumbuh nih Yang ini Dulu saya denger Di CG Tapi hari ini Sudah saya lakukan Dan saya sudah menjadi Seperti apa yang di Dikatakan itu Jadi itu bagus juga sih Buat kita Memprosesnya Gitu Karena Tadi It helps me Sangat membantu saya Kalau saya Bisa menulis Ketakutan Kekhawatiran Hal-hal yang Kita lihat Dan Doa Gitu ya Nah Banyak yang saya temukan juga Banyak kekhawatiran yang saya tulis Itu tidak terjadi Banyak ketakutan Kekhawatiran Kegalauan Apapun itu juga Itu ya Yang saya khawatirkan hari itu Tidak terjadi Gitu ya Malah Ya Jadi kadang-kadang ya itu Kita Terlalu meng-highlight Kasih kaca pembesar ke masalah Kasih kaca pembesar ke hal yang negatif Sehingga yang tadi negatif Jadi semakin besar negatifnya Tapi kita Mengecilkan hal-hal yang positif Seharusnya kan kebalikan Seharusnya kita Meng-highlight Janji firman Tuhan Sesuatu yang positif Di dalam kehidupan kita Sehingga ketika kita lihat itu Kita juga bisa Bertumbuh Dan belajar dari hal itu Kurang lebih demikian Berarti catatan-catatan yang positif Zaman dulu itu penting juga Untuk kita Penting Berkat apa yang Kita bisa dapat Betul-betul Ya pertumbuhan yang kita alami Waktu itu juga Sempat baca catatan kuliah Waktu saya kuliah dulu Pas dibuka Lah kok kosong semua Ternyata dulu gak pernah nyata Gak pernah nyata Kosong Gitu ya Nah kok Apakah boleh Kalau misalnya Secara pandangan Kristen Gitu kok ya Kita tuh berkonsultasi dengan psikolog Ketika kita mengalami overthinking Atau problem di dalam diri kita Gitu kok Tentu aja boleh ya Kayak orang sakit flu Batuk Kan kita perlu ke dokter Untuk dokter kasih kita obat Ya untuk bisa itu Jadi hal-hal Bukan hanya kita attack secara kerohanian Karena manusia kan terdiri dari tubuh jiwa dan roh gitu ya Jadi kalau memang kita doakan tentunya Kita percaya kuasa Tuhan Bisa mengubah kita semua gitu ya Tapi kadang-kadang setelah kita didoakan Misalnya kita sakit flu gitu ya Ya kadang-kadang minum panadol juga baik gitu loh Tapi ya kesembuhan tetap datang dari Tuhan gitu Saya rasa sih boleh aja Tapi ya tadi kalau bisa datang ke psikolog yang Kristen juga Sehingga kita ini punya foundation yang sama Nilai-nilai yang sama Kayaknya habis ini aku perlu ke psikolog ya Betul banget Tapi gak usah Aku mau tanyakan hal ini juga Nah kok Tadi kan seperti temen-temenku nih kan Dian ini kan overthinking banget Nah kita sebagai kakak rohani Atau temen rohani Saudara rohani Gimana sih kok cara yang tepat untuk kita menangani Temen kita yang mengalami overthinking ini Oke itu Jadi ceritanya kamu nih punya temen kayak dia nih Betul kok Yang baperan yang mikirnya yang aneh-aneh dan negatif Sekalipun kita udah tercual dari temen Tapi kita tetap temen Iya Mungkin yang pertama ya Kalau kita punya temen Yang mungkin ngalamin pergumulan dalam hal ini Kita harus pertama harus mengerti keadaan mereka Mengerti keadaan mereka Dan menerima mereka apa adanya Mereka menerima Mengasihi mereka Mencintai mereka Kadang-kadang kita harus Bukan kadang-kadang Seringkali Mereka itu Juga Cannot control himself Atau herself Tidak bisa ngontrol Dirinya sendiri Ya itu Itu part of Yang Tuhan kasih di dalam kehidupannya Tapi Pemulihan pasti bisa terjadi Jadi kalau Saya sarankan Kalau temen-temen punya Satu yang kayak gini Jangan dijauhin gitu ya Jangan Malah sengaja Wih biar dia kesel kita posting Instagram banyakan gitu ya Biar tambah kesel Biar tambah Tapi ya Mengerti keadaan mereka Mengasihi mereka Nah yang kedua Mungkin yang bisa diusahakan Bukan hanya mengasihi dan mencintai mereka Bukan hanya mengerti mereka Kalau bisa Kita bisa ajak mereka bicara Dari Dengan personal level gitu ya Karena Percakapan yang seperti ini Tidak bisa Hanya di dalam level Persahabatan biasa Pertemanan biasa Jadi disini Kita juga di challenge Untuk jadi orang yang Membangun persahabatan itu Dalam level yang lebih tinggi Nah Ajak mereka bicara Secara pribadi Supaya mereka bisa mengerti bahwa Mereka ini Punya kendala Punya tantangan Mereka punya Sesuatu yang harus dirubah Gitu ya Nah ini juga butuh kesabaran Nah tapi Kalau dasarnya Fondasinya kasih Untuk bisa mengasihi mereka Walaupun mereka gak berubah Tapi kita tetap bisa mengasihinya Jadi action ini bisa Tindakan untuk bisa membuat mereka sadar Itu menjadi Jadi Sesuatu yang Kerelaan hati Ya sesuatu yang natural Terjadi Di dalam Di dalam Persahabatannya ini gitu ya Nah Ini Ini Penting banget gitu ya Supaya Mereka ini Paling gak nih ya Sadar Bahwa mereka perlu berubah Karena orang yang sadar Mau berubah Itu yang bisa berubah Betul Tapi kalau orang yang gak sadar Bahwa mereka itu butuh perubahan Mereka itu Butuh Sesuatu yang baru Mau dikasih tau apapun Mereka gak Gak bakalan bisa berubah So Approach mereka Bangun persahabatan dengan mereka Sehingga mereka itu Mulai menyadari Perubahan Diperlukan Dalam kehidupan mereka Nah yang ketiga Setelah mereka sadar Bantu mereka Dalam proses itu Nah proses itu mungkin juga Tadi Kamu mikirin apa sih Coba tulis dong Nah Kalian bisa Lihat lagi Apa yang mereka tulis Eh ini kamu khawatir Terlalu banyak nih Gini gitu ya Atau Kenalkan dengan Orang yang mungkin Jauh lebih dewasa Ya Dewasa rohani Pemikiran wawasan Lebih luas Sehingga juga bisa Menjelaskan kepada Temen kamu ini Bahwa sebenernya Yang kayak gini-gini Itu gak Gak perlu kamu Takutkan Atau pikirkan Terlalu banyak Jadi mungkin itu sih Yang saya sarankan Wah Luar biasa sekali ya waw Kita belajar banyak hari ini waw Banyak banget Banyak banget Tapi waw Sepertinya Komil ini Ingin menyampaikan lebih banyak waw Ingin sharing lebih banyak lagi Ke temen-temen Amnafka kita waw Bener-bener Gimana kalau misalnya kita kasih kesempatan Buat Komil Lebih salah Lebih hati-hati lagi Tapi sebelum itu Kita kasih tepuk tangan dulu Yang luar biasa untuk Komil Silahkan go Terima kasih banget Komil Semuanya Terima kasih semuanya Oke Anda diberkati dengan Talkshow hari ini Yang diberkati Beri tepuk tangan yang meriah Buat Allah kita Amin Saya hanya ingin bagikan Tiga poin hari ini Untuk bisa Mau wrap up Melangkumkan Apa yang kita tadi bicarakan Berapa banyak disini Yang sebelum saya sharing gitu ya Berapa banyak disini Ngaku aja disini Kadang-kadang Suka overthinking Lambaikan tangan anda Wah banyak juga ya Berarti anda sama kayak saya gitu ya Tapi banyak dari kita Ketika kita overthinking Tadi kan Komil katakan Gak perlu kita khawatir Gak perlu kita takut Hari ini mungkin Overthinking kita Cara kita mungkin berpikir dengan Yang berlebih-belebihan Itu Membuat kita tadi Memperlambat Mungkin dapat kecewaan Mungkin membuat kita takut Membuat kita mungkin ada Ada perasaan gimana gitu ya Hal-hal yang negatif tentunya Dalam kehidupan kita Tapi saya percaya Tuhan mendesain kita itu sempurna Yang percaya katakan amin Kita buka sama-sama Masmur pasal 139 Ayat 13 Sampai 18 Disitu dikatakan Yang udah dapet katakan amin Amin Belum ya Masmur 139 Nah itu ada di depan Kita baca ya Sebab engkau lah Yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Dan ketika aku dijadikan Di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satupun daripadanya Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Betapa besar jumlahnya Jika aku menghitungnya Itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti Masih saja aku bersama-sama dengan engkau Poin pertama yang kami ingin sampaikan kepada Teman-teman semua hari ini You are not a mistake Katakan ke kiri, ke kanan, ke belakang You are not a mistake gitu ya Anda ini bukan kesalahan Tidak ada salah desain Ketika Tuhan mendesain kita semua hari ini Kalau hari ini Ada kekhawatiran Ada kekecewaan Ada ketakutan di dalam hati anda Pikiran anda Mungkin baperan Mungkin over thinking tadi You are not a mistake Anda ini bukan kesalahan Tuhan sendiri yang membentuk kita semua Yang percaya katakan amin Tuhan bukan hanya Di situ dikatakan Dikatakan gini Kejadianku dahsyat dan ajaib Jadi hari ini Kalau anda Takut Anda kecewa Kalau anda over thinking Klaim firman Tuhan ini Menjadi bagian di dalam kehidupan anda Katakan Saya ini bukan kesalahan Aku ini Adalah orang yang dahsyat Aku ini adalah keajaiban Yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku Yang percaya katakan amin Jadi saya percaya dengan segenap hati Bahwa ketika kita Tuhan mendesain kita Untuk over thinking Tidak ada yang Yang kebetulan Semuanya itu Dasyat dan ajaib Tidak ada Yang mustahil bagi Tuhan Ketika Tuhan Bekerja di dalam kehidupan kita Dikatakan di situ Tulang-tulangku Tidak terlindung bagimu Ketika kita masih ada di dalam Kandungan hibu kita Tuhan itu mahatau Tuhan itu mengerti Tuhan tahu Rencana yang luar biasa Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan kita semua Dikatakan tadi Di ayat berikutnya Matamu melihat sekali lagi Aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Sebagian tertulis Enggak ya Dikatakan semuanya tertulis Dan rancangan Tuhan Di dalam kehidupan kita Adalah rancangan yang penuh Dengan damai sejahtera Rancangan yang penuh Dengan berkat-berkat Yang melimpah Di dalam kehidupan kita Yang percaya katakan amin Jadi hari ini Kalau anda Mungkin Berkata Saya ini kok Banyak kekecewaan Banyak takutnya Banyak khawatirnya Katakan Dalam pada dirimu sendiri Roh kudus ada di sini You are not a mistake Anda ini bukan kesalahan Tidak ada yang salah Tidak ada desain yang salah Dalam kehidupanmu Tuhan begitu baik Dan Tuhan sedang Merencanakan Hal-hal yang baik Dalam kehidupan kita semua Seperti yang saya katakan tadi All the negative things Semua yang mungkin Tadinya energi yang negatif Semua pemikiran Yang penuh Dengan hal-hal yang sampah Tapi kalau kita serahkan Kedalam tangan Tuhan Tuhan bisa pakai Menjadi Sebuah super power kita Yang percaya katakan amin Amin Itu yang saya alami Saya Anak muda yang Banyak banget takutnya Banyak banget khawatirnya Banyak banget pemikirannya I'm a very complex person Jadi Banyak banget Kalau lagi duduk gitu ya Pikirnya kemana-mana gitu ya Dan kadang-kadang Kalau waktu dulu masih belum Bertobat Pikirannya itu selalu yang Yang negatif Selalu yang curiga Selalu yang Ah udahlah Nah makanya dulu saya Punya temen gak terlalu banyak Karena saya suka sendirian aja gitu ya Karena Kalau temenan sama si ini Saya khawatir Dia mengecewakan saya Saya temenan sama disini Saya takut dia Nanti Tusuk saya dari belakang Banyak hal-hal yang Saya ingin lakukan dalam kehidupan saya Gak bisa berhasil Kenapa? Karena terlalu banyak pikir Bukan berarti saya gak mikir sekarang gitu ya Tapi hari ini Ketika Tuhan Mengerti rancangan Tuhan Saya tahu Tuhan itu baik Dan Tuhan desain saya Dengan masa depan yang penuh Dengan pengharapan Amin Yang kedua Tadi yang pertama adalah Tahu bahwa kita ini Bukan Desain yang salah Kita ini Bukan kesalahan Yang kedua Apa yang kita harus lakukan Setelah kita tahu Di dalam diri kita ini Bukan orang yang Diciptakan dengan Desain yang salah Roma Pasal 12 Ayat 2 Sampai 3 Berkata begini Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah Katakan sama-sama saya Berubahlah Berubahlah Terima kasih Karunia Karunia yang Terima kasih Terima kasih Amin Amin Apa yang Apa yang kita harus lakukan Juga dicatat Juga dicatat saja Itu didengarkan Udah bagus Dicatat udah bagus Tapi harus Diapakan Dilakukan Katakan kiri kanan Firman Tuhan itu harus dilakukan Ya Firman Tuhan harus dilakukan Dan ketika Firman Tuhan itu dilakukan Di dalam kehidupan kita Itulah yang mengubah All our behavior Semua perilaku kita Semua cara kita berpikir Ketika kita melakukannya Mungkin gak 100% Kita bisa lakukan Hari ini Tapi sedikit itu Lebih baik Daripada tidak sama sekali Yang percaya Katakan amin Jadi untuk bisa Melakukan firman Tuhan Gak usah Kita Aduh saya belum bisa Baca Alkitab 10 pasal Setiap hari Ngapain baca 10 pasal setiap hari Kalau hari ini Kamu baca Satu ayat pun juga Enggak Lebih baik Kita baca Satu ayat Setiap hari Dan Besoknya kita tambah Satu ayat Ya puji Tuhan Dua ayat Di Handphone saya Itu ada First of the day Jadi setiap pagi Saya pasti baca First of the day Dan saya Ambil Lebih Advanced lagi Dari first of the day Dari ayat hari ini Saya Bikin renungan Jadi kalau Teman-teman Follow Instagram Komil gitu ya Komil dapet dari mana sih Ayatnya? Dari first of the day Yang muncul setiap hari Di handphone saya Dan lalu saya baca Saya renungkan Saya baca Saya renungkan Saya raca Saya renungkan Saya pikirkan aplikasinya Dalam kehidupan saya seperti apa Saya pikirkan aplikasinya Buat kehidupan jemaat itu seperti apa Terakhir kalau lagi Valentine Saya perhatikan aplikasinya Untuk jomblo seperti apa Nah itu biasanya Saya 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 Merenungkan firman Tuhan Dan itu yang mengubah Cara kita berpikir Melakukan firman Tuhan Nggak usah Nggak usah Gimana banget gitu ya Tapi ketika kita lakukan Step by step Step by step Sedikit demi sedikit Satu langkah demi satu langkah Kita akan menjadi orang yang berubah Tidak sama dengan dunia Tapi serupa dengan firman Tuhan Amin Dikatakan di firman Tuhan Jangan kamu memikirkan Hal-hal Yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu tinggikan Pikirkan Ya Do not overthink About yourself Jangan Mikir terlalu tinggi Tentang diri kamu Jangan mikir terlalu banyak Tentang hal-hal yang Yang mungkin Membuat kamu khawatir Dan kamu takut Tapi disitu katakan Pikirkan sesuai dengan Ukuran iman Hari ini kalau Kita mau bertumbuh Dewasa Iman kita juga harus Semakin hari semakin bertumbuh Dan biar aja langkah Sesuai dengan Pertumbuhan iman kita Kalau kamu mau cepat Kamu mau lebih cepat dewasa Imanmu juga harus Lebih cepat bertumbuh Gimana mau bertumbuh Baca firman Tuhan Lakukan Baca firman Tuhan Lakukan Amin Simple proses sebenarnya Gimana sih cara badannya itu Bisa tinggi Gampang Makan aja Makan makanan yang bergisi Otomatis tinggi Gak usah pakai pikir-pikir Gak usah pikir kompleks-kompleks Makan aja Makanan yang bergisi Yang sesuai dengan pertumbuhanmu Pertumbuhan umurmu Kamu pasti akan jadi tinggi besar As simple as that Kalau kita ingin bertumbuh dewasa Sesuai dengan ukuran iman kita Ya makan Sesuai dengan Apa Umur Berapa lama kamu ini Jadi orang Kristen Semakin banyak makanan Nutrisi yang kau makan Dalam kehidupanmu Imanmu akan bertumbuh Bersama-sama Pikiran bisa berubah Kalau firman Tuhan Masuk bukan hanya di pikiran kita Tapi masuk ke hati kita Dan dilakukan Setiap Hari Di dalam kehidupan kita Yang percaya katakan amin So Point number one You are not a mistake Anda ini bukan Kesalahan Tuhan desain anda Sempurna Dari lahir sempurna Dari Engkau belum lahir Sempurna Masa depanmu luar biasa Ditata Tuhan Disiapkan Tuhan yang terbaik Dan kalau hari ini anda bergumul Jangan khawatir Tuhan menyiapkan jalan keluar Baca firman Renew your mind Perbaharui Perbaharui setiap Langkah Setiap pikiran yang kau Pikirkan di dalam kehidupanmu Yang terakhir Poin terakhir Pengkotba pasal 4 Ayat 6 Bunyinya begini Segenggam ketenangan Lebih baik Dari pada dua genggam Jeri payah Dan usaha Menjaring angin Ini ayat favorit saya Ini ayat favorit Orang yang overthinking Karena saya overthinking Ya ini ayat favoritnya saya Karena seringkali Kalau ada kejadian Saya gak tenang Kalau Ada sesuatu yang terjadi Jadi saya khawatir Kalau Ada Hal yang Sedikit aja Gak sesuai dengan Cara saya berpikir Ketakutan Bisa muncul Banyak banget Hal-hal yang Saya harus pikirkan Gitu ya Dan ketika saya baca ayat ini Gitu ya Bener juga gitu ya Segenggam ketenangan Lebih baik daripada Dua genggam Jadi payah Menjaring angin Biasanya ketika khawatir Itu men-trigger Sebuah action Sebuah tindakan Yang Terburu-buru Yang tidak dipikirkan Yang illogical Yang emosional aja Kita Marah kek Atau kecewa kek Gitu ya Cuma gitu aja Tapi solusinya Gak ada biasanya Setelah tindakan itu Kita lakukan Kita nyesel Berapa banyak yang Suka nyesel Ngelakukan sesuatu Aduh Nyesel ya aku Ngomong kayak gitu Nyesel ya aku Bertindak demikian Pernah gak? Sering ya Biasanya orang Yang overthinking Itu sering gitu Nah kalau ada kejadian Yang mungkin hari ini Mentrigger kita Sebuah peristiwa Atau apapun itu juga What should you do? Apa yang harus anda lakukan? Duduk diam Tenang Tadi saya katakan Ketika Lagi ada Waduh ini begini Alarm bell saya pasti bunyi Dan itu dilatih Karena dulu Saya gak ngerti Tapi ada temen yang bilang Eh lu jangan begitu Makin lama Saya makin bisa Mengenali Bahwa ini overthinking Dan ketika overthinking Saya pencet tuh alarm bell Gitu ya Bukan untuk panik Tapi untuk saya Duduk Diam Doa Nulis Itu yang saya lakukan Masuk ke hadirat Tuhan Dan mulai Mencari Ketenangan Di dalam Hadirat Tuhan terlebih dahulu Dan ketika saya mulai tenang Saya mulai menyembah dia Saya mulai nulis Saya mulai nulis Di situ Tindakan saya Berubah dari reaksi Menjadi respon yang benar Reaksi itu kadang-kadang gak dipikirkan Spontan aja keluar gitu ya Kadang-kadang banyak yang disesalkan Tapi respon Itu berdasarkan Analisa Yang logikal Plus Hembusan Dan tuntunan Suara roh kudus Sehingga langkah ke depan Menjadi lebih Bijaksana Amin Kedepan Kesalahannya Masih ada gak? Ya tentu masih ada Namanya juga masih manusia Pikiran masih terbatas Kedewasan belum sempurna Tapi udah jauh Lebih berkurang Hari ini Kalau engkau Overthinking Biarkan alarm itu bunyi Dan kalau temen-temen Di sekitarmu Mengingatkanmu Kamu jangan overthinking Jadikan itu alarm Karena hari ini Alaram di dalam tubuhmu Di dalam hidupmu Di dalam pemikiranmu Belum otomatis Ngerti ya? Lama-lama nanti jadi otomatis Karena mulai mengenali Pattern, pola yang ada Di dalam kehidupan Anda semua Nah ketika alarm bunyi Jangan cepet-cepet Jangan buru-buru Jangan langsung Ngerjakan Harusnya gini, gemes Masuk aja Kehadiran Tuhan Kadang Hanya lima menit Tapi lima menit Yang tidak disesali Daripada buru-buru lima menit Setelah itu Nyesalnya Ada lama Ada penyesalan yang lama banget Ada kesalahan yang dibuat Fatal banget Sampai Bayar harganya Jauh lebih mahal Daripada tantangannya Yang kita hadapi Paham ya teman-teman So Ketika Kita ini Khawatir Masuk hadirat Tuhan Pray Sembah In my case Dalam Kasusnya Komil I write Saya tulis Tulisnya Ngawur Apa aja Tambah tulisan saya jelek Waduh Ngawur Paul Tulis aja Apa yang ada di hati Apa yang ada di pikiran Saya tulis aja Supaya tercurah gitu loh Kalau ada pasangan Curhat sama pasangannya Tapi for me I write Ya ada share juga Tapi sharenya Biasanya Kalau sudah tenang Karena Istri saya Lebih panikan Mungkin dari saya ya Jadi kalau saya share Dia lebih panik Saya juga panik Saya panik So Biasanya saya tunduk Tenang dulu Tulis Dan ketika ada Solusi yang saya harus Lakukan Saya lakukan Ada sesuatu yang membingungkan Saya tanya Sama orang Baik itu pemimpin Baik itu teman Tuhan kasih kita Connect group Tuhan kasih kita Rekan kerja Kalau buat yang bekerja Tuhan kasih kita Banyak Pemimpin rohani Kalau ada pelayanan Ada teman pelayanan Dan semuanya itu Available Menjadi malaikat-malaikatnya Tuhan Untuk bisa berbicara dalam kehidupan kita Amin So you are not a mistake Anda ini bukan kesalahan Tuhan desain sempurna Yang kedua Kalau anda merasa Anda overthinking It's okay Renew your mind Masuk hadirat Tuhan lebih lagi Baca firmannya Perbarui pikiranmu Cara kamu berpikir Biar Tuhan Yang mentransformasikan Pemikiranmu Dan kalau hari ini sedang bergumul Chill Chill God is in control Saya punya prinsip Kalau Sesuatu Di luar Kendali saya Oh gini Kalau sesuatu Bisa saya kendalikan Why I have to worry If everything is under control Bahasa Inggris lebih asik ya If everything is under control Why worry? Everything is under control If everything is out of my control Why worry? It's out of my control juga Saya gak bisa kendalikan juga Ngapain kita khawatir Ketika segala sesuatu Kita gak bisa kendalikan I know I need God Saya butuh Tuhan Karena dia Hanya dia Yang bisa mengendalikannya Dalam kehidupan saya Amin Hari ini biar Kekecewaan Ketakutan Hal-hal yang negatif Keluar Semua dari hati kita Dari pikiran kita Kita serahkan pikiran kita Kepada Kristus Untuk bisa Mentransformasinya Dengan kebenaran firman Tuhan Yang kita lakukan Setiap hari dalam kehidupan kita Kita berserah datang Dengan tenang Di hadirat Tuhan Karena tahu rancangannya Penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita God Is the way Tuhan tuh Jalan Tuhan bisa kasih Jalan keluar Dari setiap Masalah dan pergumulan kita Amin Mari kita bangkit berdiri sama-sama Haleluya Kita nyanyi lagu ini Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku Allah Jadikanku Allah Dalam rumahmu Demikian hidupku Di tanganmu Bentuklah suruh Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Angkat tanganmu Dan sembah dia katakan Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam 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 Setap Jalan ku Memuliakan namamu Tanah tanganmu di dada Sembadya Sambil kita menyanyikan lagu ini dengan sinapati kita Bagaikan berjana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku Allah dalam rumahmu Demikian hidupku di tanganmu Bentuklah seluruh kehendakmu Bagaikan sesuai rencana ku Sembah dia Ku mau setimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senap jalanku Memuliakan namamu Ku masker timu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senap jalanku Menguliakan namamu Seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat Tapi overthinking saya Di rubah Tuhan Ketika saya menyerahkan hidup saya Sama Tuhan Dan Tuhan membuat overthinking yang tadinya negatif Tapi menjadi super power Di dalam kehidupan saya Yang Tuhan kerjakan Karyanya hari ini Tuhan juga ingin kerjakan di dalam kehidupan anda semua Tuhan bisa mengubah hal-hal yang negatif Dalam kehidupanmu Menjadi super power You are not a mistake You are not a mistake Anda bukan kesalahan Desain Tuhan itu sempurna dalam kehidupanmu Hari ini Jika engkau tahu Desain Tuhan sempurna dalam kehidupanmu Langkah kedua adalah Untuk mengambil Komitmen To renew your mind Untuk mau Pikiranmu dirubah Menjadi serupa dengan Kristus Menjadi serupa dengan firmannya Dan proses ini perlu dilakukan Jika engkau mau Hal yang negatif dalam kehidupanmu Dirubah menjadi hal yang positif Dirubah menjadi super power Dalam kehidupanmu Engkau harus mengambil Komitmen Kalau hari ini engkau mau mengambil komitmen Untuk memperbarui pikiranmu Untuk bisa memberikan hidupmu Buat Kristus hari ini Angkat tanganmu dimanapun kau berada Haleluya Angkat tanganmu dimana kau berada Angkat tanganmu dimana kau berada hari ini Kita doa sama-sama Yang bisa berbahasa roh Berbahasa roh sama saya Tuhan ambamu berdoa ya Tuhan Untuk setiap anak-anakmu Di tempat ini ya Bapak Perbaharu ya Tuhan Komitmen mereka kepada engkau Yang menyerahkan hidup mereka ya Tuhan Untuk menerima engkau sebagai Tuhan Dan juru selamat hari ini ya Tuhan Jamah hati mereka ya Tuhan Dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan Jamah hati mereka Jamah hati mereka Rubah ya Tuhan Pemikiran mereka Hati mereka ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini ya Tuhan Hambamu berdoa ya Tuhan Kiranya damai sejahtera itu Bertah-tah di dalam hati mereka Ketenangan itu ya Tuhan Bahwa engkau ada di dalam kendali Kehidupan mereka Berkati mereka ya Tuhan Berkati mereka ya Tuhan Berkati mereka ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Aku memuliakan nama-Mu Sembah dia Aku mau seperti-Mu Yesus Disempurakan selalu Dan langsung dalam jalanku Memuliakan nama-Mu Memuliakan nama-Mu Ku mau Ku mau seperti-Mu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senap jalanku Memuliakan nama-Mu Dalam senap jalanku Memuliakan nama-Mu Dalam senap jalanku Memuliakan nama-Mu Kami mengucap syukur Tuhan Karena setiap dari kami Kejadian kami ajaib Bahkan kami sebelum Ada dan hadir di muka bumi ini Tuhan sudah menenun Dan merancangkan masa depan yang baik Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Sadara-sadari Tuhan Yesus Menerimamu apa adanya Dengan segara kelemahan Kekurangan dan kelebihan-Mu Bahkan kalau kamu pikir Overthinking adalah kekurangan-Mu Tuhan bisa menjadikannya kekuatan-Mu Tuhan bisa pakai untuk menjadi kekuatan-Mu Untuk itu berkomitmenlah Mulai hari ini Serahkan pikiran-Mu Supaya di dalam Kristus Hari demi hari Akal-Mu diperbaharui Angkatlah kedua tangan-Mu Terimalah Kebaikan Dari Allah Bapak Kasih karunia Dari anaknya Yesus Pengurapan dari roh kudus Yang lebih engkau Sangka Persekutuan Sampai kepada kekekalan Yang selalu menyertai-Mu Melindungi keluar masuk-Mu Apapun yang engkau lakukan Biarlah dia buat berhasil Maka biarlah Namai sejahtera Sukacita ini Menyertaimu Dari sekarang Sampai Selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin